Saya punya teman di Madinah, kepala polisi di Masjid Nambawi. Kemudian di sini ada bintang. Dia bilang, firanda kau tidak tahu ini pakaian sangat bikin masalah. Kenapa? Saya sering pergi ke kios, belanja sesuatu. Penjualnya bilang, enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kenapa? Saya beli pakai apa? Pakai bintang di sini. Jadi dia bilang, enggak usah bayar, enggak usah bayar. Dia hormat saya. Lagi ngantri beli sesuatu, semua orang minggir. Silahkan, silahkan datang. Kenapa? Karena dia begini. Dia bilang, waktu saya pulang beli roti yang harga 1 real, tidak pakai baju. Saya ngantri di belakang nunggu, karena enggak ada yang kenal saya. Dia bilang, ini pakaian sangat terbahaya. Melatih kita untuk apa? Sok dan angkum. Tapi saya punya teman ada, kita bilang tidak semua orang sombong, tapi ada orang yang sombong. Saya punya teman ada jenderal, ikut pengajian. Ikut pengajian salah, Alhamdulillah. Dia cerita, dia punya teman jenderal. Dia ajak ngaji, ini belum pernah ngaji. Ayo ngaji di pengajian ustadz. Diajarlah ikut pengajian di salah satu pengajian ustadz. Pakai baju biasa, kan? Pakai baju jenderal. Waktu dia ngaji, ibalah waktu tanya jawab. Nah, kita tahu kebiasaan ikhwan-ihwan, kalau tanya jawab, ngelempar kertas, suruh offer ke depan, kan? Ya, akhirnya lempar ke depan. Jenderal itu di-offer. Jadi, ngoreng-ngoreng ngapain, gitu? Kasih sendiri, senang kata. Enggak mau dia. Dia merasa apa? Kok disuruh, gitu loh. Ini disuruh sama orang jenggot-jenggot, dia enggak mau. Akhirnya, dia taruh di bawah. Dia enggak mau apa? Enggak mau berikan. Teman yang di belakang, hei, hih, kasih ke depan. Akhirnya, terpaksa dia kasih. Udah manggal dia. Tidak lama, terlalu lagi. Habis itu dia enggak mau ngaji lagi. Kenapa? Ego luar biasa. Ya, orang jabatan itu luar biasa. Hati-hati. Orang punya jabatan, jangan sampai apa? Sombong, merasa tinggi. Makanya antum yang miskin-miskin, antum, alhamdulillah, tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Ya, udah. Antum bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada? Antum. Kona'ah, ya. Terima kasih.